Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Nugida channel di video kali ini saya ingin mereview valva photoric dua suara ini bahan stand list ya ini untuk atletnya adanya di belakang ya kalau ini inletnya ada di depan terus ini ada dinamo ya ini dinamo bisa diambil dari open window disini ada soket lanjut dan disini ada kabel ya ini kabel sekitar dua meter setengah ada ini dua meter setengah terus ini soket ya nanti soket kita masukin ke sini kita masukin ke sini terus ini soket terus ini sekring jadi misalkan ada kerusakan pada volvatroniknya bisa dicek ke sini ya misalkan ini katupnya enggak berfungsi bisa dicak sini kemungkinan ininya putus ya mungkin ini putus ini bisa diganti dan untuk mengetahui ciri-ciri putus atau enggak nyasih kering biasanya disini enggak nyabung atau putus disini bisa ditawang begini kalau ini masih bagus ya masih nyatu itu dikali beli harga sekitar Rp10.000 atau Rp15.000 kita masukin lagi selain sekring ada ini saklar ya ini saklar buat buka tutup katupnya terus dan ini adalah yang terakhir colokan ini colokan kita masukin di lubang charger daripada mobil-mobil teman-semuanya kita masukin kalau ada indikasi indikator nyala lampu indikator nyala berarti berfungsi dan baik nggak usah lama-lama langsung kita coba di mobil ya tapi sebelum kita lanjut untuk coba di mobil buat teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe ya dan bila ada pertanyaan silahkan komen dan bila ingin berlangganan dengan channel saya silahkan tekan tombol loncengnya let's go kita pasang di mobil selamat menikmati kita bisa lakukan saya olokn ya ke lubang charger kalau sampai nyala lapu indikatornya ini ya udah bikin sampai bentuk ya Ini sudahkandainya sudah tidak berfungsi ini saklarnya ya ini ini zacklernya ini valve trodeknya bisa disaksikan ya valve trodeknya ini saya pencet ke bawah bisa kalau mau sedikit demi sedikit buka katuk ini jangan di tekan terlalu lama ya cukup sedikit-sedikit aja sampai tiga kali sebaliknya sampai tiga kali untuk pemasangan tergantung mobil ya karena masing-masing mobil porsinya lain-lain kalau seperti mobil pickup itu biasanya di tengah tapi kalau tidak sedar-sedar biasanya posisinya di samping ban belakang ya samping ban belakang pokoknya di bagian belakang lah kalau mobil sedang yang banyakan kalau mobil kayak pickup futura ataupun SS ataupun carry ataupun grand mag ini di tengah ini yang ke inletnya atau yang kedepannya apa yang ke mesin ya inlet ini yang ke belakang jadi yang satu tabung standar yang satu tabung racing ada dua jadi keluar dua demikian review saya kali ini semoga benar-benar dan buat teman-teman yang pengen masang valvetonik bisa datang langsung ke pengen last target alamatnya nanti ada di deskripsi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati